pasang sendiri jadi itu mungkin saya perlu dapatkan tapi dari presentasi ini memang kelihatan apakah karena kalian diam gak mau bertahan terlibat dalam diskusi atau memang karena gak tahu itu dari tadi saya jadi catatan buat saya saya pikir ini jadi catatan kita lalu untuk penyajian tadi saya pikir saya juga gak menyangka ya ada ide baru kalian bawa alatnya oke karena kemarin saya pikir tampilkan saja gambar jadi waktu kalian kasih tahu ide saya sendiri gak ngerti ya tapi seperti ini yang kalian minta maksudnya ide nya seperti tadi jadi itu belum bisa saya antisipasi ya jadi ada efek kejutan terima kasih sudah membuat saya terkejut kemudian yang ketiga berarti kalian sudah bikin standar berikutnya presentasi harus dalam bahasa Inggris ya harus bicara 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 yang tidak mengerti tidak apa-apa tapi kalian punya jam terbang saya pikir ini kalau kalian lebih sering diskusi dengan guru bahasa Inggris yang lain atau bapak ibu guru akan beda ya minta maaf adik-adik sama teman-teman kelas tapi mungkin delivery nya gak begitu lancar jadi apa minatnya itu turun kalau kalian tadi perhatikan video juga saya rekam waktu kalian mulai bicara itu diam dan mungkin itu bikin kamu gugu yang kemarin itu lebih flow latihan tapi sekarang jadi berbeda tapi itu itulah komunikasi seperti itu selosana hari ini tadi itu membuat kamu jadi gugup jadi delivery nya gak bagus disamping memang kalian butuh lati jadi sederhananya begini solusinya berikutnya sudah bisa gak bisa lagi presentasi kelas 8 yang kalian buangkan gak bisa lagi bahasa Inggris ya kalau kamu presentasi gitu ya nanti kalau mau diskusi sekalian lanjutnya boleh kayak tadi saya pikir misalnya kalau kamu punya waktu 40 detik bicara satu statement dalam bahasa Inggris bicara itu ya ternyata bisa atau minimal kalian ikut standar baru jadi usulan saya seterusnya presentasi dalam bahasa Inggris oke ya nanti kita bahas kemudian saya sambil ingat mungkin ini yang terakhir ini yang terakhir kita lanjutkan untuk semester berikutnya ya karena tadi banyak catatan begitu sebetulnya kerangka besarnya kan begini kamu mau selada hidroponik jadi ukurannya itu tetap selada itu produktif seperti yang adik-adik sama kelas 7 kelas 7 itu panen seperti itu ya tetap ke situ nah sekarang kamu sudah kasih satu solusi bahwa kamu akan lebih terbantu nah berarti berikutnya muncul variable seperti itu penggunaan monitoring microcontroller ini ya ada dampaknya dengan produktivitas yang diusulkan tadi saya melanjutkan yang paling balik jadi kita butuh seperti greenhouse semacam itu kita butuh teknologi tentu saja dan tadi yang Damaskus bilang internet of thing jadi Bapak Ibu mereka mau bikin internet of thing berikutnya jadi tadi siapa yang bilang komunikasinya nirkabel pakai HP itu presentasinya Damaskus ada yang mention juga waktu diskusi kita tunggu ya seperti apa oke itu saja Pak Wahyudin saya kembalikan terima kasih banyak oke baik untuk para hadirin yang ada yang ada yang ada yang ada yang ada terima kasih